Terima kasih. Dilaksanakan selama empat minggu berturut-turut sehingga durasinya sampai satu bulan. Baik, pada pagi hari ini yang pertama kita akan menyampaikan tentang puasa tiga hari setiap bulan. Puasa sunnah tiga hari setiap bulan. Ya, jadi di sini ada beberapa nanti berkait dengan puasa tiga hari tiap bulan itu. Ada puasa ayamulbit, tapi juga ada puasa tiga hari setiap bulan yang diluar ayamulbit ternyata. Jadi ini hasil penelusuran hadis-hadis nabi yang disampaikan oleh tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Timnya dipimpin oleh Ustadz Dr. Fuad Zain MA. Kemudian salah satu atau beberapa anggotanya ada Dr. Muhammad Ehsan yang juga dosen di OMS. Kalau tetapnya di UMI tetapi beliau juga mengajar di S2 hukum Islam yang kelas berbahasa Arab karena beliau lulusan Timur Tengah. Kemudian Pak Asep Solahuddin Wafar Ismail dan Almarhum Muhammad Zikron LC M. Hum. Jadi sebelum apa namanya terjadi munas atau di tengah-tengah munas salah satu tim penyusunnya Ustadz Muhammad Zikron dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentang dasar hukum puasa tiga hari setiap bulan. Jadi puasa tiga hari dalam setiap bulan ini termasuk salah satu puasa tatawwa. Ya siya mutatawwa atau puasa sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah S.A.W. Jadi Rasulullah telah mewasiatkan kepada kita bahwa puasa tiga hari setiap bulan itu juga disampaikan oleh beliau melalui sahabat-sahabatnya seperti Abu Hurairah, Abu Dardak, Abu Dhar, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Seperti dalam hadis-hadis berikut ya. Yang pertama melalui Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan An-Abi Hurairah Taqol, Aosoni Khalili. Kisalah satisiyah. Ini yang pertama melalui Abu Hurairah, Abu Dhar, eufasi salunan, IW Rahai, diri-i tuara berikutnya. Tidak ada banyak uang. Berkanggu Pak Sampul Ada kangguan ya Warok atai ad duha Dan Dua rekaat Sholat duha Di sholat duha itu minimal dua rekaat Wa an utiro Qobla an anam Dan berwitir atau sholat Witir sebelum tidur Ini apabila dikhawatirkan Di malam harinya Tidak bisa bangun tahajud Maka Witir dulu sebelum tidur Rawahul Bukhari Hadis Surat Bukhari Yang kedua Juga masih dari Abu Hurairah Qal ahidah ilayya An-Nabiyyuh Sallallahu alayhi wa sallama Salasatan Allah anam Illa alawitrin Wa soma salasati ayya Min minkulli syahrin Wa an usallia ad duha Jadi ini hampir sama Isinya Dengan redaksi yang berbeda Perawinya juga berbeda Kalau yang tadi Al-Bukhari Yang ini adalah Imam At-Tirmizi Tapi sumbernya tetap dari yang sama Yaitu Abu Hurairah Dengan urutan berbeda Jadi Beliau mengatakan Telah mengamanatkan Kepadaku Rasulullah Tiga hal Jadi telah mengamanatkan Rasulullah Kepadaku Dengan tiga hal Yaitu Supaya aku Tidak tidur Kecuali Dalam keadaan Sudah Witir Yang kedua Berpuasa Tiga hari Setiap bulan Dan yang ketiga Adalah Sholat Nduha Dengan tidak menyebut Jumlah rekaatnya Kalau yang tadi Disebut dua rekaat Itu Dasar Dari Puasa Tiga hari Di setiap bulan Sedangkan Keutamanya Keutamaan Melaksanakan Puasa Tiga hari Setiap bulan Seperti Melaksanakan Puasa Sepanjang Tahun Karena Pahala Satu Kebaikan Adalah Sepuluh Kebaikan Semisalnya Hal ini Didasarkan Kepada Beberapa Hadis Nabi Sallallahu Sallam Yang pertama Dari Abu Kotadah Al-Ansari An-Abi Kotadah Al-Ansari Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Somu Salasati Ayyamin Mingkulli Syahrin Somu Ad-Dahar Puasa Tiga hari Setiap bulan Adalah Puasa Sepanjang Masa Sepanjang Tahun Dimaksud Sepanjang Tahun Jadi Kalau Perharinya Itu Dihitung Sepuluh Kali Kebaikan Berarti Tiga Kali Sepuluh Itu Sudah Tiga Tiga puluh Dan Kita Berpuasa Tiga hari Setiap Bulan Selama Setiap Bulan Selama Satu Tahun Berarti Semuanya Dihitung Derajatnya Sama Dengan Tiga Ratus Enam Puluh Hari Berarti Sama Dengan Satu Tahun Kalau Kita Puasa Terus Berarti Seperti Puasa Sepanjang Masa Dari Hadis Yang Lainnya Juga Masih Dari Abu Kotadah Bukan Abu Kotadah Tapi Ankotadah Ankotadah Dari Kotadah Kalau yang tadi Dari Abu Kotadah Ini dari Kotadah Ankotadah Ibni Milhan Al Qaisi Kalkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya'amuruna Antal Anasuma Al-Bido Salah Satu Ashrata Wa Arba Ashrata Wa Khamsa Ashrata Qala Wa Wa Qala Hunna Kahai Atid Dhar Ini Riwayat Abu Dawud Dari Kotadah Bin Milhan Al-Qaisi Menyebutkan Bahwa Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memerintahkan Kepada Kita Yaitu Untuk Melaksanakan Puasa Hari-hari Putih Puasa Hari-hari Putih Yaitu 13 14 Dan 15 Setiap Bulan Kemudian Dia Mengatakan Puasa Hari itu Nilainya Sama Dengan Puasa Sepanjang Masa Berarti Kalau kita Selalu Melaksanakan Puasa Ayya Mulbit Juga Sama Itu Kecuali Nanti Di Bulan Ramadan Sudah Ditambah Satu Bulan Penuh Jadi Ini Keutamaan Puasa Tiga Hari Apakah Itu Tiga Hari Dalam Apa Namanya Dalam Konteks Yang Pertama Yaitu Tidak Hanya Ayah Mulbit Atau Puasa Yang Tiga Hari Yaitu Yang Ayah Mulbit Nanti Ada Beberapa Macam Pelaksanaan Dari Puasa Sunnah Tiga Hari Puasa Sunnah Tiga Hari Setiap Bulan Bagaimana Pelaksanaannya Nah ini ya Sekarang Pelaksanaannya Pada Hadis Riwayat Al-Bukhari Dan At-Tirmizi Dari Abu Hurairah Yaitu Hadis Yang saya Baca Didepan Bahwa Puasa Tiga Hari Yang Diwasiatkan Oleh Rasulullah Pada Setiap Bulan Tidak Dijelaskan Waktunya Apakah Di Awal Di Tengah Atau Di Akhir Dan Apakah Pelaksanaannya Dikerjakan Secara Berturut Turut Atau Terpisah Dalam Satu Bulan Puasa Sunnah Tiga Hari Setiap Bulan Merupakan Ibadah Mahdoh Yang Pelaksanaannya Didasarkan Kepada Dalil-dalil Yang Makbul Beberapa Hadis Menjelaskan Bahwa Cara-cara Pelaksanaan Puasa Tiga Hari Setiap Bulan Dan Dalam Pelaksananya Dapat Dipilih Antara Beberapa Riwayat Yang Disampaikan Atau Pesan Yang Disampaikan Oleh Nabi Jadi kita Boleh Memilih Artinya Takhir Bisa Yang Apa Namanya Memilih Berturut Turut Kalau yang Berturut Turut Adalah Puasa Al Al-Yawmul Bit Atau Ayyamul Bit Itu Kalau Ayyamul Bit Itu Puasanya Tiga Hari Berturut Turut Yaitu 13 14 15 Jadi Puasa Tiga Hari Setiap Bulan Itu Yang Pertama Dan Ini Yang Paling Populer Dan Ini Banyak Dibahas Di Dalam Beberapa Kitab Fekih Bahwa Puasa Sunnah Setelah Senin Kemis Itu Biasanya Disebutkan Adalah Puasa Ayyamul Bit Yaitu 13 14 15 Bulan Komariah Setiap Bulan Tentu Kecuali Bulan Ramadan Sudah Tertutup Oleh Puasa Wajib Dan Juga Selain Bulan Dulhijjah Karena Bulan Dulhijjah Tanggal 13 Kita Tidak Bisa Melaksanakan Ayyamul Bit Kalau Melaksanakan 14 Dan 15 Saja Dan Mungkin Ditambah Dengan Arofah Sudah Pas Tiga Hari Setiap Bulan Nah Ini Dari Tentang Ayyamul Bit Ini Didasarkan Kepada Hadis Yang Diribatkan Oleh Ad-Tirmidhi Dari Musa Bint Talhah Musa Bint Talhah Mengatakan Kala Semi'tu Aba Zarrin Yakulu Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ya Aba Zarrin Iza Sumta Minash Syahri Salah Sat Ayyam Fasum Salah Sashrata Wa Arba Sashrata Wa Khams Sashrata Jadi Musa Bint Talha Mengatakan Aku Mendengar Abu Zarr Berkata Rasulullah Sallallahu Bersabda Wahai Abu Zarrin Kalau kamu akan berpuasa Di setiap bulan Tiga hari Maka Puasalah Pada tanggal 13 14 Dan 15 Yang kemudian ini Dikenal dengan puasa Ayyamulbit Jadi ini Cara yang pertama Atau ini mungkin bisa disebut Apakah cara atau jenis yang pertama Kalau sudah Ayyamulbit Atau kita masih melaksanakan puasa Tiga hari Tiap bulan yang lain Ini Memang belum ada Atau tidak diterangkan oleh Putusan Tarjih Ini mungkin merupakan Tahir tadi ya Tahir Atau pilihan Jadi pilihan yang paling kuat Tentu adalah pilihan yang Ayyamulbit Nah Tapi ada cara yang kedua Cara yang kedua Yaitu berpuasa Pada hari Senin Pekan pertama Tiap bulan Kemudian Pada hari Kamisnya Dan lalu Adalah Pada hari Senin Pekan berikutnya Jadi puasa Tiga hari Di tiap bulan itu Bisa dilaksanakan Seperti ini Yaitu Senin pertama Dan Kemis Pertama Senin dan Kemis pertama Kemudian Senin Pekan berikutnya Berarti ini Tidak berturut-turut Senin Nanti selang Di selang Selasa dan Rabunya Tidak puasa Kemudian Kamis Berpuasa Jumat Sabtu Ahad Tidak berpuasa Seninnya Berpuasa Sehingga lengkaplah Tiga hari Berarti Senin Kamis Pekan pertama Dan Senin Pekan berikutnya Ini Didasarkan Kepada Riwayat Abu Dawud Dari Hafsah Hafsah Ini Istri Nabi Sallallahu Salam Putra Putri Dari Umar Bin Khattab An Hafsah Kalat Kana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Yasumu Salasata Ayyamin Minas Syahri Al Isnaini Wal Khumis Wal Isnaini Minal Jum'at Al Ukhra Ini Kemudian Dimaknai Atau Dipahami Bahwa Rasulullah Sallallahu Menurut Hafsah Berpuasa Tiga hari Di setiap bulan Yaitu Puasa Di hari Senin Dan Kamis Di minggu Pertama Atau Pekan Pertama Wal Isnain Minal Jum'at Al-Ukhra Dan Puasa Hari Senin Berikutnya Di Pekan Berikutnya Atau Pekan Kedua Riwayat Abu Dawud Begitu Jadi Kalau kita Sudah Melaksanakan Yang ini Ya Berarti Ayamul Bidnya Tidak Atau Dua-duanya Dipakai Wallahualam Tapi Kalau Majis Tarjih Berpendapat Itu Takhir Takhir Memilih Pilihan Nanti Bisa kita Tanya lagi Kepada Majis Tarjih Karena Di dalam Putusannya Tidak Disebutkan Kalau Kita Sudah Puasa Tiga Hari Yang Cara Yang Kedua Yaitu Senin Pertama Senin Kemis Pertama Dan Senin Berikutnya Apakah Nanti Pas Tanggal 13 14 15 Kita Boleh Puasa Lagi Ayamul Bit Atau Tidak Kalau Pada Dasarnya Kalau Puasa Sunnah Ya Boleh-boleh Saja Sebagai Sebuah Keutamaan Tapi Kita Akan Bertanya Nanti Kepada Tim Masjid Tarji Cara Yang Ketiga Cara Yang Ketiga Yaitu Berpuasa Tiga Hari Pada Hari Senin Pertama Awal Bulan Dan Dua Kamis Yang Tidak Ditentukan Jadi Pertama Pekan Pertama Kita Puasa Di Hari Senin Selanjutnya Kita Puasa Hari Kamis Dua Kamis Di Pekan Pekan Berikutnya Tidak Dan Tidak Ditentukan Apa Pekan Kedua Atau Pekan Pertama Kemis Itu Juga Atau Pekan Yang Lainnya Jadi Tidak Dijelaskan Atau Tidak Ditentukan Kamis Itu Kamis Keberapa Dan Kamis Keberapa Dan Kamis Keberapa Karena Itu Ada Dua Kamis Yang Pertama Senin Yang Kedua Kamis 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 Tidak Tentukan Seperti Dalam Riwayat An-Nasai Dari Beberapa Istri Nabi Jadi Riwayat Ini Dari Ada Aisyah Ada Hafsoh Mungkin Juga Dari Bumai Munah Beberapa Istri Nabi Disebutkan An-Ba'di Azwajin Nabi Sallallahu Assalam Anna Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallama Kana Yasumu Tis'an Min Zil Hijjati Wayawma Ashura Wasalasata Ayyamin Min Kulli Shahrin Awala Isnayni Min Shahri Wa Khomisayni Jadi Ini Cara Yang ketiga Puasa Tiga Hari Di Tiap Bulan Itu Yaitu Puasa Di Senin Pertama Awala Awala Isnayni Senin Pertama Di Tiap Bulan Dan Dua Kamis Yang lainnya Dua Kamis Yang lainnya Tidak Ditentukan Apakah Kamis Kedua Kamis Ketiga Keempat Atau Kalau Ada Lima Kelima Jadi Ini Monggo Kamisnya Tidak Ditentukan Jadi Kalau Hadis ini Dikatakan Nabi Selalu Berpuasa Puasa Arofah Atau Puasa Sembilan Tulhijah Tentu Ketika Nabi Sedang Tidak Melaksanakan Haji Kalau Sedang Melaksanakan Haji Beliau Tidak Berpuasa Arofah Bersama Para Jemaah Haji Karena Beliau Haji Satu Kali Kemudian Beliau Juga Berpuasa Asyurah Tanggal Sepuluh Muharram Dan Beliau 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 Sempat Melaksanakan Puasa Sembilan Muharram Meskipun Beliau Sudah Berniat Setelah Berdiskusi Dengan Para Sahabat Itu Beliau Akan Menambahkan Puasa Apa Namanya Puasa Puasa Muharram Diikuti Dengan Puasa 9 Muharram Kemudian Cara yang Keempat Masih ada Cara berikutnya Cara yang Keempat Buberpuasa Tiga Hari Itu Yaitu Pada Hari Senin Dan Kamis Di Pekan Pertama Dan Satu Hari Lagi Di Hari Apa Saja Jadi Satu Hari Sisanya Tidak Ditentukan Hari Apa Saja Boleh Berdasarkan Hadis Dari Abu Dawud Dari Hunaydah Al-Khuzai An-Hunaydah Al-Khuzai An-Ummi Qalat Dakhaltu Ala Ummi Salamata Fasa Al-Tuhha An-Isyam Faqalat Kana Rasulullah Sallallahu Sallam Ya'muruni An-Asuma Salasata Ayyamin Min Kulli Shahrin Awaluhah Al-Isnayni Wal-Khumis Jadi Disini Hadis Ini Menerangkan Bahwa Hunaydah Al-Khuzai Berkata Saya datang Kepada Ummu Salamah Kemudian Saya bertanya Kepadanya Tentang Puasa Maka Ia Ummu Salamah Menjelaskan Atau Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Memerintah Kepadaku Untuk Berpuasa Tiga hari Setiap Bulan Yaitu Senin dan Kamis Di pekan Pertama Sisanya Tidak Ditentukan Hari Apa Saja Boleh Jadi disini Hanya ditentukan Senin dan Kamis Di pekan Pertama Sisa Satu Harinya Bisa Hari Apa Saja Silahkan Itu cara Yang keempat Cara Yang kelima Berpuasa Berpuasa Tiga hari Di awal Bulan Berpuasa Tiga hari Tiap Bulan Itu Yaitu Tiga hari Di awal Bulan Tanggal Satu Dua Dan Tiga Didasarkan Kepada Riwayat Abu Daud Jadi Ternyata Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Memberikan Apa Namanya Berbagai Macem Tata Cara Puasa Tiga Hari Setiap Bulan Ini Bidasarkan Hadis Abu Daud Dari Abdullah Abdullah Disini Yang dimaksud Adalah Abdullah Bin Mas'ud Karena Kalau disebut Abdullah Itu Ada Abdullah Ibnu Abbas Ada Abdullah Bin Umar Ada Abdullah Bin Mas'ud Dan Mungkin Yang lainnya Tapi Yang Dimaksud Disini An Abdillahi Bini Mas'ud Salah Satu Sahabat Nabi Beliau Meriwayatkan Kala Kana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallama Yasumu Ya'ni Min Ghurrati Kulli Shahrin Sala Sata Ayyam Jadi Abdullah Bin Mas'ud Mengatakan Adalah Rasulullah Sallallahu Assalam Berpuasa Yaitu Dari Awal Puasa Pada Awal Bulan Setiap Awal Bulan Tiga Hari Awal Bulan Berarti Tanggal Satu Dua Tiga Ghur Ghurrah Itu Awal Bulan Ghurrah Syahrin Itu Awal Bulan Disini Disebutkan Berarti Kalau Tiga Hari Awal Bulan Tanggal Satu Dua Dan Tiga Dan Cara Yang Keenam Atau Cara Yang Terakhir Berpuasa Tiga Hari Dengan Tidak Ditentukan Harinya Apakah Di Awal Di Tengah Atau Di Akhir Berturut Turut Atau Tidak Ini Juga Didasarkan Kepada Riwayat Abu Dawud An Mu'azah Qalat Kultu Li Aishyata Hakana Rasulullah Sallallahu Yakulu Yasumu Min Kuli Shahrin Salasata Ayyam Fa Qalat Naam Kultu Min Ayy Shahrin Kana Yasumu Qalat Ma Kana Yubali Min Ayy Ayyami Min Ayyami Syahrin Kana Yasumu Ini Riwayat Yang Keenam Sebagai Cara Yang Keenam Takhir Memilih Jadi Dari Mu'azah Diriwatkan Ia Mengatakan Saya Bertanya Kepada Aisyah Umul Muminin Istri Nabi Sallallahu Sallam Dia Bertanya Begini Apakah Rasulullah Berpuasa Tiga Hari Setiap Bulan Maka Aisyah Menjawab Ya Lalu Saya Bertanya Lagi Pada Hari Apa Beliau Berpuasa Aisyah Menjawab Rasulullah Tidak Menentukan Hari-hari Untuk Berpuasa Pada Setiap Bulannya Riwayat Abu Daud Berarti Puasa Tiga Hari Di setiap Bulan Berdasarkan Riwayat Riwayat Yang Ditelusur Oleh Tim Majelis Tarcih Setidaknya Ada Enam Kelompok Riwayat Kemudian Juga Ada Enam Cara Melaksanakan Puasa Tiga Hari Di setiap Bulan Yaitu Yang pertama Ayyamulbit 13, 14, 15 Ini berturut-turut Yang kedua Senin Pekan Pertama Senin Dan Kamis Pekan Pertama Kemudian Senin Pekan Berikutnya Ini cara Yang kedua Yang ketiga Senin Pertama Di awal Bulan Dan Dua Kamis Tidak Ditentukan Yang penting Senin Yang pertama Tapi Senin Kemis Tetap Senin Kemis Senin Pertama Kemudian Kamis Berikutnya Dua Kamis Berikutnya Tidak Ditentukan Kemudian Yang keempat Tadi Adalah Puasa Senin Kamis Di Pekan Pertama Dan Sisa Satu Harinya Tidak Ditentukan Artinya Kapan Saja Dan Yang kelima Puasa Tiga Hari Di awal Bulan Yaitu Satu Dua Tiga Di setiap Bulan Dan Yang terakhir Tiga Hari Kapan Saja Di awal Di tengah Di akhir Berturut Turut Atau Tidak Berarti Ini Kemudahan Yang diberikan Oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Berdasarkan Riwayat Riwayat Dari Istri Istri Beliau Terutama Adalah Aisyah Yang disebut Tadi Ada Aisyah Ada Hafsah Mungkin Ada Istri Beliau Yang Lain Yaitu Maimunah Itu Tentang Kuasa Sunnah Tiga Hari Kemudian Yang kedua Kita Akan Bicara Tentang Sholat Zohib Di Masa Pandemi Ini Kita Seringkali Kalau ada Saudara Kita Sahabat Kita Teman Kita Handai Taulan Kita Meninggal Kita Tidak Bisa Takziah Mungkin Karena Menghindari Kerumunan Dan Sebagainya Kemudian Juga Banyak Sekali Saudara Saudara Kita Yang Meninggal Itu Karena COVID-19 Atau Mungkin Tidak Karena COVID-19 Tetapi Apa Namanya Oleh Pihak Rumah Sakit Karena Situasi Dan Kondisinya Jenazah Dimakamkan Dengan Protokol COVID-19 Yang Kita Tidak Bisa Mungkin Mengunjungi Jenazah Tersebut Karena Dari Rumah Sakit Langsung Kemakam Dan Sebagainya Beberapa Masih Bisa Dinego Untuk Bisa Di Amperkan Di Tempat Tertentu Untuk Bisa Disolatkan Dengan Tetap Jenazah Berada Di Dalam Mobil Tapi Kadang-kadang Rumah Sakit Tertentu Tidak Melayani Karena Mungkin Antrian Mobil Jenazah Yang Sedemikian Rupa Sehingga Rumah Sakit Tidak Bisa Melayani Permintaan Tersebut Maka Kemudian Banyak Disampaikan Perlunya Kita Melaksanakan Sholat Ghoib Apa Itu Sholat Ghoib Sholat Ghoib Adalah Sholat Jenazah Yang Dilakukan Ketika Jenazah Tidak Berada Di Depan Kita Jadi Sholat Sholat Yang Jenazahnya Ghoib Jenazahnya Tidak Ada Di Depan Kita Kalau Sholat Jenazah Biasa Kita Sholat Menghadap Qiblat Dan Menghadap Jenazah Tersebut Kalau Jenazahnya Laki-laki Posisi Imam Menghadap Ke Kepala Jenazah Sedangkan Kalau Jenazahnya Perempuan Posisi Imam Menghadap Ke Perutnya Jenazah Jadi Di Tengah-tengah Tubuh Jenazah Itu Sambil Menghadap Ke Qiblat Hukum Sholat Ghaib Hukum Sholat Ghaib Terdapat Perbedaan Di Antara Para Ulama Rasulullah S.A.W. Pernah Melakukan Sholat Ghaib Untuk Raja Najasyi Yang Wafat Di Negerinya Jauh Dari Medinah Kemudian Beliau Mensolatkan Secara Ghaib Artinya Jenazahnya Tidak Di Tempat Berdasarkan Riwayat Abu Hurairah Abu Hurairah Mengatakan Na'ar Rasulullah S.A.W. S.A.W. Ila Ashabihi An-Najasyi Summa Taqaddama Fasoffu Khalfahu Fakabbara Arbaan Rawahul Bukhari Jadi Abu Rah Mengatakan Nabi S.A.W. Memberitakan tentang kematian atau meninggalnya sahabat beliau yaitu Raja Najasyi, Raja dari Etiopia yang masuk Islam, dari Nasrani kemudian masuk Islam. Kemudian beliau maju di depan sebagai imam maka para sahabat membuat sof di belakang beliau dan beliau bertakbir empat kali yaitu sholat jenazah. Jadi dengan hadis tersebut menyatakan bahwa sholat gaib dilakukan oleh Rasulullah terhadap Raja Najasyi yang muslim yang meninggal di luar daerah, di luar negeri, di luar Medinah, Mekah, Medinah dan mengajak para sahabat untuk mensolatkan. Jadi hadis ini dipahami oleh para ulama berbeda tentang disyariatkannya. Ada tiga pendapat. Yang pertama, sholat gaib adalah syariat Rasulullah dan disunahkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat atas jenazah yang gaib tersebut. Ini adalah pendapat Imam Ash-Syafi'i dan Imam Ahmad. Sholat terhadap jenazah adalah sekaligus doa bagi jenazah tersebut. Apabila jenazahnya muslim sudah dikafani, maka ia berhak disolati oleh saudaranya sesama muslim. Pendapat yang kedua, sholat gaib hanya khusus bagi Nabi, bukan yang lainnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Karena tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan sholat itu untuk setiap jenazah yang gaib selain Raja Nazasi tersebut. Maka meninggalkan sholat itu adalah sunnah. Ini artinya sholat gaib hanya khusus bagi Nabi. Artinya kalau kita tidak melaksanakan itu justru melaksanakan sunnah. Karena itu sunnah hanya khusus Nabi. Ini pendapat yang kedua, yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik. Pendapat yang ketiga, apabila jenazah gaib meninggal di negara yang tidak mungkin dia akan disolati, maka dilaksanakan sholat gaib atasnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada Raja Nazasi. Karena dia meninggal di antara orang-orang kafir. Dan di sana ia tidak disolati. Namun apabila jenazah gaib tersebut sudah disolati di tempat ia meninggal, maka ia tidak perlu dilaksanakan sholat gaib atasnya. Karena kefarduan sholat gaib telah gugur dengan adanya orang-orang muslim yang sudah melaksanakan sholat terhadapnya. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, memperhatikan hadis dan pendapat ulama tersebut, maka dengan tegas bisa dinyatakan bahwa disyariatkannya sholat gaib. pendapat Hanafiyah Malikiyah yang menghususkan sholat gaib hanya bagi Nabi itu tidak bisa diterima karena penghususan tersebut harus didasarkan kepada dalil yang sokhih, bukan didasarkan kepada pemahaman. Pada asalnya umat Islam disuruh mengikuti perkataan dan perilaku Nabi, termasuk perilaku dalam melaksanakan sholat gaib. Nah, sholat jenazah berisi doa untuk mayid, dan itu sangat diharapkan. Karena dapat menjadi sarana diampuninya dosa dan ditempatkannya di surga. Maka apabila seorang muslim tinggal di sebuah negeri atau di daerah yang tidak ada yang mensolatkannya, maka sholat gaib itu hukumnya wajib. Bila ada yang mensolatkannya, baik secara langsung maupun gaib, maka sholat lainnya sudah gugur dari kewajiban, tetapi tetap dilaksanakan hukumnya adalah sunnah. Nah, bagaimana kaifiyah sholat gaib? Sholat gaib pada dasarnya pelaksananya sama dengan sholat jenazah biasa, yaitu empat kali takbir. Takbir yang pertama membaca al-fatehah. Takbir yang kedua membaca sholat. Takbir yang ketiga membaca doa untuk mayat. Dan setelah takbir yang keempat adalah mengucapkan salam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dan ini juga cara yang dituntunkan oleh Tarjih. Takbir pertama, setelah takbir pertama adalah membaca al-fatehah dan sholawat. Takbir yang kedua, dan yang ketiga membaca doa untuk mayat. Seperti Allah ma'firlahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu'anhu, wa'akrim nuzulahu, wa'asik mudukhalahu, wa'asilhu bil-ma'i wassalji wal-barat, wa'nakihi minal khataya kama yunaqas fa'ubul abiyadu minal danas, wa'abdilhudaran khairan min darih, wa'ahlan khairan min ahlih, wa'zawjan khairan min zawjih, wa'akihi fitnatal khabri wa'azab an-nar, atau wa'a'izzu min azabi jahannam, wa'a'izzu min azabil khabri wa'azab an-nar, ada juga wa'adkhilhul jannata, wa'a'izzu min azabin nar, atau azabil khabri. Kemudian takbir berikutnya, takbir yang ketiga, membaca doa, misalnya, Allahumma la takhrimna ajurahu, atau doa yang lain, seperti Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, wa syahidina wa goibina, wa zakarina wa umsana, Allahumma man ahyatuhu minna, fa'ahya al-iman, wa man tawafaitahu minna, fatawafahu alal-islam. Ada doa yang lain juga, Allahumma inkana musian, dan seterusnya. Kemudian takbir yang keempat, diikuti dengan salam, kanan dan kekiri. Jadi itu cara sholat wa'ib. Jadi kalau di putusan tarjih, memang disebutkan, kalau HPT jilid 1, takbir pertama, fatihah dan sholawat, takbir yang kedua, doa untuk mayyit, takbir yang ketiga juga, doa untuk mayyit, dan untuk orang yang sholat, seperti latakhrimna ajrawala tahtimna ba'tahu, itu kan doa untuk mayyit, dan juga untuk orang yang sholat. Takbir yang keempat, kemudian mengucapkan salam, ke kanan dan ke kiri. Jadi itu caranya, ada dua cara, dan kalau di dalam HPT jilid 3, disebutkan, dua cara itu, boleh dilakukan semuanya, artinya itu bagian dari tanawu'fil ibadah, keragaman dalam melaksanakan ibadah, yang semuanya berdasarkan kepada riwayat-riwayat. Jadi ada kalanya, takbir pertama, fatihah dan sholawat, takbir yang kedua, doa untuk mayyit, takbir yang ketiga, doa untuk mayyit, dan doa untuk yang sholat, dan takbir yang keempat, setelah, dan yang berkubah diikuti dengan, salam. Atau, takbir pertama, fatihah, takbir kedua, sholawat, takbir ketiga, untuk doa untuk mayyit, takbir yang keempat, bisa ditambah doa yang tadi, yaitu, Allahumala tahrimna, kemudian, salam ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian ada, sholat gaib, atau sholat jenazah, di atas kubur, karena kita tidak bisa, melaksanakan, sholat jenazah, ketika, jenazah itu, belum dikubur, atau belum dimakamkan. Jadi ini, didasarkan kepada sebuah riwayat, dari Bukhari Muslim, dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Anibni Abbasin radiyallahu anhumah, anna rasulullah, sallallahu alhamdulillah, marra biqabrin, qad dufina laylan, faqal, mata dufina hadha, qalu, albariha, qala, afala, azantumuni, qalu, dafannahu fi zulmatillail, faqarihna annu kizoka, faqama, fa safafna khalfahu, qala Ibnu Abbas, wa anafihim, fa sallallahu alaihi. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah s.a.w. suatu ketika, melewati sebuah, kuburan yang baru saja ada orang yang dikuburkan di malam harinya. Qad dufina laylan, baru saja dimakamkan di malam harinya. Maka dia berkata atau bertanya kepada seseorang, mata dufina hadha, kapan ini dimakamkan? Orang-orang yang masih ada di makam itu mengatakan, albariha tadi malam, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, afala adhan tumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku, tidak menghabarkan kepadaku? Mereka mengatakan, qalu, dafannahu fi zulmatillail, kami menguburkannya di tengah malam yang sangat gelap, sehingga kami tidak mau membangunkan Anda, tidak mau merepotkan Anda dengan membangunkan Anda, kira-kira begitu ya. Nah, setelah itu maka Nabi berdiri, kemudian kami berbaris di belakangnya. Kemudian Ibu Nabi Abbas mengatakan, aku termasuk orang yang berbaris, lalu kami sholat bersama beliau. Jadi disunahkan juga bagi kita yang mungkin terlambat, tidak bisa sempat sholat jenazah, sebelum dimakamkan, kita bisa melakukan sholat jenazah di atas makam itu, tentu menghadap keblat, dengan sholat jenazah, sholat jenazah seperti sholat jenazah pada umumnya. Jadi ini ada beberapa riwayat yang menguatkan, sholat jenazah di atas jenazah yang baru saja dikubur, bahkan juga dalam riwayat, Rasulullah pernah sholat di atas kuburan jenazah setelah satu bulan. Jadi setelah satu bulan, karena beliau tidak mendengar dan sebagainya, tidak mendengar berita, baru tahu satu bulan berikutnya, maka beliau sholat jenazah di atas kuburan jenazah itu, setelah jenazah itu dimakamkan satu bulan yang lalu. Jadi dengan riwayat tersebut, dan ini ada satu riwayat lagi, yaitu dari Abu Hurrah, bahwa ada seorang perempuan berkulit hitam, saya baca terjemahnya saja, yang sering membersihkan masjid. Jadi seorang sahabat nabi berkulit hitam, selalu menyapu masjid, sering menyapu masjid, membersihkan masjid nabi. Suatu ketika Rasulullah tidak menjumpainya, lalu beliau menanyakan, balik hal tersebut, maka para sahabat menjawab, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku, seakan-akan mereka meremehkan perempuan itu. Kemudian beliau bersabda, tunjukkan kepadaku tempat kuburannya. Lalu mereka menunjukkan, dan Rasulullah pun mensolatkannya di kuburan tersebut. kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini sesak dan gelap bagi penghuninya, dan Allah menyinarinya dengan sholatku di atasnya. Jadi artinya sholat go'ib dan juga sholat jenazah, ketika kita tidak bersama-sama sholatkan jenazah sebelum dikubur, kita bisa laksanakan. Artinya sholat go'ib itu juga disunahkan, disyariatkan oleh nabi, ketika kita tidak bisa menghadiri takziah ke tempat orang berduka, kemudian ikut sholat jenazah di rumah atau di masjid dekatnya, maka kita bisa melaksanakan sholat go'ib di rumah kita, di masjid kita, di tempat kita. Atau yang kedua, kita juga bisa melaksanakan sholat jenazah di atas kuburnya, baik itu baru saja dimakamkan, maupun sudah beberapa waktu. Inilah barangkali beberapa hal yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ada pertanyaan di chat, di chat ini pertanyaan atau bukan? Panjang banget ini Pak. Yang pertama, Yang pertama, Denggumpang banyak, oh ini lah ini, Bu Yayah, Denggumpang walau banyak teh korina, oh ini apa ini? Bu Yayah apa ini? Bismillah, izin bergabung. Yang pertanyaan, bagi yang ingin bertanya, oh ya. Nah ini, menggunakan chat. Puasa tiga hari setiap bulan, apakah harus berturut-turut? Kalau menjalankan tiga hari tersebut, berarti tidak perlu menjalankan puasa, puasa, sunah, ini karena tempatnya kecil ini, tidak bisa dibaca keseluruhan. Apakah harus berturut? Kalau sudah menjalankan tiga hari puasa tersebut, berarti tidak perlu menjalankan puasa sunah yang lain, seperti senan kemes, tidak ada keterangan begitu. Senan kemes itu adalah puasa sunah, sunah yang lain, wongkau dilaksanakan. Tapi kalau kita tiga hari menggunakan yang cara kedua tadi, Senin pertama dan kemes pertama, kemudian Senin berikutnya, berarti kita tinggal nyambung Senin kemes, Senin kemes, dan kemes berikutnya. Sehingga tiga Senin kemes yang pertama itu dihitung sebagai puasa tiga hari di setiap bulan. Insya Allah begitu. Nah, kemudian, kalau kita dengan cara yang ketiga tadi, puasa Senin, Kamis di pekan pertama, sisanya kapan saja, itu juga Senin kemesnya tetap jalan, tidak apa-apa. Ditambah satu lagi, puasa hari apa saja. Apakah ada amalan pengganti karena sudah tidak mampu berpuasa? Apakah karena usia atau sakit? Ya, kalau sudah tidak mampu, ini apa amalan sunnah? Tentu tidak ada pengganti secara khusus. Pengganti yang lain, ya amalan-amalan kebaikan yang bisa dilaksanakan, mungkin bersedekah, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi, tidak ada amalan pengganti secara khusus ini untuk Pak Mukheraji. Kemudian yang berikutnya, Pak, ini mungkin Pak Tayyipi ya, Muhammad TH ini. Saya tadi terputus, laptop tiba-tiba update sehingga koneksi. Saya pernah mendengar puasa tiap bulan, itu ada dua macam, tiga hari, yaitu ayam ulbit dan tiga hari di tanggal gelap. Mohon penjelasannya. Jadi, yang jelas tadi, ada enam cara itu. Enam cara. Yang pertama, ayam ulbit, ini yang paling populer. Kemudian yang berikutnya, tadi ada Senin, Kamis, Pekan pertama. Kemudian, Kemis, Pekan berikutnya. Kemudian, Senin, Kemis, Pekan pertama. Kemudian, berikutnya, Kamis berikutnya, kapan saja. Kemudian, Senin pertama, kemudian dua Kamisnya, dilaksanakan kapan saja. Kemudian, apalagi tadi, ya, jadi, tiga hari di depan, di awal bulan, satu, dua, tiga. Dan yang terakhir tadi, tiga hari kapan saja, di tengah boleh, di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh, berturut-turut boleh, berselang-seling boleh. Jadi, itu, apa namanya, caranya. Yang penting, ada dua, paling tidak, ya. Tiga hari setiap bulan, itu yang kapan saja tadi, bisa, cara yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sedangkan, yang cara pertama, ayam mulbit, itu mungkin bisa dikhususkan. Meskipun, ini masih perlu, kami tanyakan nanti, kepada Mas Listarji, ya. bagaimana, misalnya, pokoknya, lima cara yang, dua, tiga, sampai enam itu, kita laksanakan, tiga hari tiap bulan, kemudian ditambah, ayam mulbit, boleh enggak, gitu ya. Kalau sebenarnya, menurut pendapat saya, amalan sunnah itu, bisa saja kita laksanakan, karena namanya sunnah, itu kebaikan, tatawuk, itu suatu kebaikan, maka bisa kita laksanakan. Jadi, ayam mulbit, kita laksanakan, tiga hari setiap bulan, dengan berbagai macam cara, itu juga bisa kita laksanakan. Allahu alam, nanti saya tanyakan kepada, Ustadz Fuadzen, atau Ustadz Muhammad Isan. Kemudian, kalau puasa sunnah, boleh dengan dua niat. yaitu, untuk cara kedua, Senin, Kamis pertama, ya itu boleh saja. Jadi, digabungkan. Misalnya, kalau kita ayam mulbit, pas harinya ada Senin, ada Kamisnya, sekaligus diniatkan puasa Senin, Kamis, dan ayam mulbit, menggap boleh, karena itu sunnah, puasa sunnah. Atau, tiga hari di tiap bulan tadi, minggu pertama, Senin, Kamis, berarti, itu, puasa, tiga hari tiap bulan, dan Senin, Kamisnya. Berikutnya, juga Kamisnya lagi, atau Seninnya lagi, nanti begitu. Dengan cara yang kedua, cara yang ketiga, begitu juga sama. Yang penting, ketika ada berbarengan, Senin dan Kamis, bisa kita niatkan, untuk kedua sunnah tersebut, karena ini adalah puasa sunnah. Tapi kalau kita pas di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan sudah mengatasi semuanya. Jadi kalau kita niatkan hanya Ramadan saja, tidak perlu niat ayam mulbitnya, tidak perlu niat Senin Kamisnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini berangkali, kalau waktunya tinggal dua menit, atau tiga menit di tempat saya, kalau di jam komputer sudah lewat lima menit. Jadi kita akhiri saja, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.